Wai Kota Banjarbaru Najini Adani mengeskikan penangkaran Taman Edukasi Rusa Sabar di Balai Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru Kamis Pagi. Peresian Taman Edukasi ini ditanggai dengan penandatangan transasti dan penontonan kita oleh Wai Kota Banjarbaru Najini Adani. Tidampingi sejumlah pengurus Balai Litbang LHK Banjarbaru serta Kepala Operasi BPPU Pertandingan Shancu Dinar. Dalam kesempatan ini Najini Adani juga memberikan nama salah satu Rusa dengan nama NJ yang memiliki makna luas. Tadi kita beri nama Rusa karena diminta Rusa namanya NJ. Oh, itulah yang keren. NJ itu NJ penyanyi ada, Nasmi Jaya pun ada. Saat ini jumlah Rusa yang ada di Taman ini berjumlah dua ekor, yakni satu jantan dan satu betina. Untuk Rusa Jantan dilatangkan dari penangkaran Samboja BKSDA Kalimantan Timur, sementara Rusa Betina dikirimkan oleh TBBM Kota Balikpapan. Hadirnya penangkaran Rusa Sambar ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada para pengunjung, khususnya para pelajar. Untuk menge-edukasi anak-anak, karena setiap tahun ini banyak kunjungan anak-anak dari mulai jengat ke Paut sampai masih banyak. Selama ini hanya mengenal pohon, hutan. Hutan itu tidak hanya pohon, jadi ada satwa, ada lebah, itu cucunya. Taman Edukasi Rusa Sambar ini sendiri merupakan bagian program lingkungan hidup keanekaragaman hayati untuk kerjasama antara Balai Litbang LHK Banjarbaru dengan DPPU Pertamina Syamsudinor. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan, Dukaku, dan Hapiti.com melaporkan.